Halo teman-teman jumpa lagi di channel Raisa Mari kali ini saya akan membetulkan dan kulkas sudah pintu merek Toshiba rusaknya kropos pada evaporator disini ini kropos jadi kalau saya lem pun misalnya juga nanti resiko jadi ini saya ganti nah kali ini saya kebetulan tidak punya model yang ini mungkin kalau kita mau cari online ada tapi barangnya ini sudah model lama kebetulan saya ada merek Panasonic model ini jadi saya akan coba aplikasikan ke kulkas Toshiba semoga saja ini nanti berhasil dan nanti kita akan lihat hasilnya apakah bisa normal dingin seperti kulkas kondisi yang normal gitu atau ada kelainan atau mungkin malah nggak dingin saya pasang hiternya saya taruh di bawah sini karena posisinya ini agak kecil lebarnya daripada yang aslinya evap aslinya jadi terpaksa saya ikat saya ikat seperti ini biar nggak lepas nantinya ini saya pasang selamat menikmati 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 ini untuk merek polytron salah ini second yang ini kasnya Panasonic tipenya modelnya ini kh58r 4.0 yang ini 48 C11 enggak apa-apa yang penting sama untuk kodenya di atas di atas angka tiga ya ini kan empat berarti ini lima secara mudahnya seperti itu kurang lebihnya ini tetap ukurannya seperenam karena tiap merek pasti kodenya berbeda dan bisa kita perhatikan juga dari posisi dari overloadnya ukurannya juga kita bisa eh buat patokan kalau itu ukuran sepernama hai 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 proses pembakuman terima kasih selamat menikmati ini tekanannya udah 15 kita lihat dalam seperti apa ini memang sengaja belum saya sambung karena tadi saya buat tes heaternya nah ini sudah mulai memutih sudah mulai rata ini sampai sini sepertinya ini lebih ringan masuk gasnya pakai ini ya ini nanti setelah rata kita tutup aja selamat menikmati 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 oke ini sudah selesai baru jalan sekitar 10 menit nanti setelah 2 atau 3 jam kita cek lagi apakah hasilnya bisa dingin atau tidak oke teman-teman ini sudah ada sekitar 2 jam kita akan buka asal ada asapnya sudah dingin ya sudah keluar asap jadi intinya tidak masalah bisa kita ganti evaporator walaupun bukan mereknya tapi tetap yang penting hasilnya hasilnya aja pokoknya untuk memastikan bisa di cek atau kita coba satu malam kalau udah bisa kita isi es membeku yaudah berarti udah selesai oke teman-teman itu aja videonya mungkin ada yang tanya-tanya silahkan nanti tulis komen di bawah terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like share dan subscribe salam servis-servis sub indo by broth3rmax